Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa pecinta keterampilan elektronika Selamat jumpa kembali dengan saya Bayi Haki Pada channel kursus elektronika Pada kesempatan kali ini Saya akan membuat video Yaitu mengenai Boost Converter Atau DC to DC Step Up Dimana alat ini Banyak digunakan Pada percobaan-percobaan Mikrocontroller Baiklah kita mulai Perhatikan Cara kerja Boost Converter DC to DC Step Up DC to DC Step Up itu maksudnya Menaikkan tegangan Umpamanya disininya tegangannya 5V DC Maka keluaran disini Dia disini akan lebih besar daripada 5V DC Umpamanya sebuah koil Ya disini Kemudian dikasih baterai disini Ya ini positifnya Kita sambungkan kesini Ini positif Kemudian negatif Disini kita kasih switch Begini Ya Ini negatif disini Perhatikan Ketika switch Ini disambung Maka ada arus Mengalir Dari positif Ke negatif Ya Ketika arus Yang mengalir ini Melewati L Maka dia membangkitkan Namanya Medan Magnit Atau disingkat dengan M M aja ya Medan Magnit Ya Apa kejadiannya sekarang Kalau tiba-tiba Si saklar Atau fluid ini Diputus Ternyata Si medan Magnit ini Ketika dari Tadinya ada medan Magnit Kemudian menghilang Dia Menimbulkan Atau menciptakan Tegangan Tersendiri Pada L ini Dimana Pada L ini Dia menciptakan Tegangannya Justru Polaritasnya Terbalik Yaitu Disini negatif Disini positif Ya Saya ulangi Sebelum Sebelumnya Saya ulangi dulu Biar jangan Rancur dulu Ya Ketika Saklar ini Ditutup Ada arus Mengalir Dari positif Ke Negatif Dimana Arus yang mengalir Ini Polaritasnya Adalah Yang ini Positif Dan yang ini Negatif Arus yang mengalir Pada R Menciptakan Medan Magnit Sekarang Apa kejadiannya Kalau sakarnya Tiba-tiba Diputus oleh kita Ini Suitnya diputus Ternyata Medan Magnit Dari ada Kemudian Menghilang Ya Waktu ada Setrum kan Dia ada Dari ada Kemudian Menghilang Dia justru Membangkitkan Poltase Membangkitkan Setrum Pada L ini Tetapi Setrumnya Polaritasnya Terbalik Justru Yang disininya Negatif Yang disininya Positif Nah ya Ini kita sebut PR Tegangan Tegangan Yang diciptakan Oleh L Ya Ini prinsip Kerjanya Begini Ya Ketika ada Arus mengalir Pada L Ya Pada L Terjadi Medan Magnit Kemudian Begitu saklar Ini diputus Maka Medan Magnit Itu Akan menghilang Ya Menghilang Menghilang Dari ada Ketidak ada Dari ada Medan Magnit Ketidak ada Ternyata Menghilangnya Medan Magnit Dari ada Ketidak ada Itu Menciptakan Potase Atau Tegangan Pada L ini Tetapi Tegangannya Itu Justru Terbalik Polaritasnya Yaitu Sebelah Sebelah Kiri Negatif Sebelah Kanan Positif Seandainya CPL Ini Diibaratkan Sama Saya Ini Adalah Batre Maka Batre Yang Begini Ya Tidur Begini Kemudian Positifnya Sebelah Sini Negatifnya Begini Ya Berarti Ibaratnya Ketika Medan Magnit Menghilang Itu Ibaratnya Disini Ada Batre Betul Ibaratnya Disini Ada Batre Atau Ada Voltase Dimana Voltasenya Itu Begini Yaitu Polaritasnya Sebelah Sini Positif Sebelah Sini Negatif Ya Begini Kalau Kita Perhatikan Ya Saya Pindahkan Kesini Ya Ini Saya Pindahkan Kesini Ya Ini Ini Dihapus Nah Ini Saya Sengaja Tetap Ini Adalah Tegangan Coil Ya Kalau Kita Perhatikan Ya Berarti Tegangan Yang Ada Disini Yang Ada Disini Kalau Kita Ukur Pakai Multitester Ya Berarti Adalah Gabungan Antara Ini Kalau Disebut P Sumber Ya Berarti Yang disini Kalau disebut P Out P O P Out Maka P Out Itu Adalah P Out Itu Adalah P Sumber Ditambah Dengan P Lilitan Tegangan Lilitan Seandainya P Sumber Itu Adalah 5 Pol Ya Kemudian PL Ini Menciptakan Umpamanya 3 Pol Maka P Out Ini Adalah 8 Pol Perhatikan Ini IC Pembangkit Oscilator Ya Atau Frequensi Pembangkit Frequensi Sama Kan Seperti SMPS Ya IC Perlu Setrum Ya Setrum Ngambil Dari Sini Ini Untuk Setrum Ya Untuk Setrum Si IC Biar Bekerja Ya Umpamanya 5 Pol Ininya Inputnya Ini Ground Nah Ini Si Ini Si Sweet Ini Kalau Digambarkan Di Dalamnya Ini Ya Kalau Digambarkan Di Dalamnya Saya Gambarkan Disini Ternyata Dia Adalah Transistor Jenis NPN Yang Ini Yang Dihubungkan Ke Ground Kesininya Nyambung Kesini Ground Dan Yang Kolektor Kesini Nyambung Ke Si Positif Positif Ya Dari Sini Kan Positif 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 Ya Positif Ternyata Di Belakang Si Transistor Ini Ini IC Itu Kan Campuran Ya Campuran Di Dalam Itu Ada Transistor Sebagai Suite Ada Dia Sebagai Membangkit Frekuensi Jadi IC Itu Kompleks Sekali Ya Ternyata Di Ujung Sininya Itu Ada IC Yang Membangkitkan Frekuensi Nah Dalam Bentuk Segini Ini Sekarang Bagaimana Cara Kerjanya Transistor Transistor Ini Oleh Frekuensi Ini Dibuat On Off On Off On Off Jadi Ibaratnya Kayak Suite Ya Kayak Suite Dibuat On Off On Off Nah Oke Sekarang Bagaimana Dalam Kondisi Umpamanya On Ternyata Dalam Kondisi On Ada Arus Dia Mengalir Kesini Kemudian Masuk Kesini Nah Ibaratnya Masuk Kedalam Kolektor Ya Masuk Kedalam Kolektor Emang Benar Masuk Kedalam Kolektor Kemudian Keluar Ke Omitor Keluar Ke Emitor Nah Emitor Ke Ground Maka Ketika Ada Arus Yang Mengalir Dari P In Ini Melalui Suite Ini Kedalam Kesini Maka Disini Terjib Dalam Medan Magnit Ya Pada L Ini Selanjutnya Ketika Habis On Di Pembangkit Frekuensi Ini Jadi Si Transistor Bikin On Off On Off Jadi Nyambung Putus Nyambung Putus Nah Ketika Off Ketika Off Si Medan Magnit Yang Di L Ini Dia Membuang Ya Distas Nah Membuang Itu Dia Menghasilkan Tegangan Membangkitkan Tegangan Disini Disebut Dengan PL Ya Polaritasnya Terbalik Kalau Strum Itu Masuknya Tadi Ini Positif Disini Negatif Disini Yaitu Negatif Dari Ground Ini Justru Tegangan Yang Dihasilkan Oleh PL Dia Itu Disini Negatif Disini Positif Nah Sekarang Perhatikan Seperti Tadi Saya Terangkan Berarti Disini Kan Setaranya Si L Ini Menciptakan Batere Atau Sumber Tegangan Atau Strum Betul Jadi Diibaratkan Si L Ini Ketika Dia Membuang Medan Magnit Itu Sama Dengan Dia Itu Menciptakan Batere Atau Tegangan Atau Sumber Strum Dengan Begitu Ya Jadi Positif Disini Negatif Disini Nah Apa Jadinya Sekarang Ya Seandainya Yang Nggak usah Dihapus Ini Disambungkan Disini Itu Ibaratnya Disambungkan Gitu Berartikan Si Tegangan 5 Pol DC Ini Terus Si Tegangan Yang Ini Si PL Ini Ya Berapa PL Yang Terciptanya Seandainya Si PL Yang Tercipta Pada Ini Adalah 10 Pol Ya 10 Pol Maka P Out Yang Setelah Melalui Dioda Kesana Nah Dibuangnya Kesini Ya Dibuangnya Kesini Dibuangnya Kesini Maka Adalah Penjumlahan Antara 5 Dengan 10 Jadi P Out Disini P Out Disini Adalah P Out Adalah P Sumber Ini 5 Pol Ya Ditambah Yang Diciptakan Oleh L Adalah 10 Maka 15 Pol Nah Ini kan Naikkan 5 Pol Menjadi 15 Perhatikan Step Up Ya Sekarang Berapa Si Besarnya Ini apa Output Disini Ini Ternyata Besarnya Output Disini Karena Disini Ada Rangkaian Feedback Perhatikan Ada Rangkaian Feedback Nyadap Dari Output Kemudian Feedback Ini Mempermainkan Si Frekuensi Ini Feedback Ini Masuk Kesini Ya Ke Ke Bagian Pencipta Frekuensi Mempermainkan Itu Maksudnya Mengurangi Menambah Frekuensi Ini Yang Mengakibatkan Transistor Juga On Off Sesuai Dengan Apa Instruksi Daripada Si IC Frekuensi Ini Itu Menghasilkan Tegangan Disini Juga Ya Pada L Ini Bervariasi Jadi Bisa 10 Bisa Naik Lebih 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 10 Bisa Kurang Jadi Ibaratnya Ini Ini Potensi Ini Ibaratnya Adalah Pengatur Pada Power Supply Yang Bisa Di Ubah Output Itu Kan Ini Adjuster Bisa Bisa Turun Naik Turun Naik Paling Kecilnya Berapa Paling Kecilnya 5 Pol Paling Kecilnya 5 Pol Besarnya Besarnya Maksimumnya L Disini Berapa Menghasilkannya Nah Ini Adalah Kombinasi Antara L Ini Dengan Si Frekuensi Jadi Dengan L Yang dibuat Sedemikian Rupa Kemudian Dengan Frekuensi Yang Dimainkan Sedemikian Rupa Maka Menghasilkan Tegangan Sedemikian Rupa Nah Sekarang Ini Apa sih Fungsinya Dioda Ini 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 Kan Sudah Istilahnya Sudah Tegangan Dese Ya Disini Ngapain Harus Ada Dioda Dioda Ini Perhatikan Ketika Ada Setrum Melewati Kesini Kemudian Setrum Itu Ditampung Disini Di Elko Ya Ditampung Di Elko Dimana Ketika Jenda Tidak Ada Setrum Disini Si Elko Itu Menyukai Kesana Cara Kerja Erko Kan Begitu Menyukai Kesana Ke Beban Bebannya Sekarang Kalau ini Tidak Ada Begini Apa Jadinya Ketika Si transistor Ini On Atau Swift Ini On Justru Si Setrum Yang Tadi Ada Disini Itu Bukannya Ke Beban Dia Malah Discharge Kesini Ngebuang Kesini Ngikut Ngikut Ngebuang Dari Sini Dari Positif Kesini Ngikut Ngebuang Itu Tidak Boleh Kenapa Tidak Boleh Sudah Dapat Nampungin Dari Sini Kok Ketika Dia On Dia Ngebuang Lagi Kesini Ya Tidak Boleh Rugi Kita Sudah Nampungin Ibaratnya Udah Nyimpenin Udah Gitu Bocor Lagi Balik Lagi Makanya Disini Diberi Dioda Fungsi Dari Dioda Disini Adalah Ketika Strum Positif Dari Sini Dia Kesini Bisa Kemudian Ditampung Dari Erko Ketika Si Transistor Ini Nyambung On Dia Gak Bisa Si Erko Ini Gak Bisa Bawa Kesini Kejegah Oleh Dioda Ini Yang Sebagai Perangkap Perangkap Bubu Kalau Nangkep Ikan Itu Ikan Bisa Masuk Tapi Keluar Mundur Gak Bisa Balik Gak Bisa Jadi Dioda Ini Bukan Dioda Penyarah Karena Memang tegangannya Sudah DC Dioda Track Supaya Si Erko Ini Kalau Sudah Terisi Jangan Balik Lagi Ngebuang Melalui Si Transistor Tetapi Dia Tugasnya Ngebuang Kesana Ke Beban Dan Memang Harus Begitu Baiklah Saya Kira Sudah Jelas Tidak Ada Yang Perlu Dihinikan Lagi Mengenai PR Ini Kan Sebelumnya Sudah Saya Buatkan Video Mengenai Power Supply Dengan Output Yang Bisa Diubah Itu Dimana Pada Output Yaitu Disadap Dengan Dua Buah R Yaitu R Satu Dengan PR Kemudian Dengan Memain Maikan PR Ini Si Tegangannya Itu Di Feedback Diumpan Balikan Ke Si Pembangkit Frequensi Maka Dia Menghasilkan Tegangan Yang Bisa Berubah Berubah Ya Sudah Jelas Tidak Ada Lagi Demikian Mengenai Boost Converter Jangan Lupa Pijitkan Subscribe Dan Tanda Lonceng Kalau Ikhlas Silahkan Berdonasi Dengan Cara Mengisi Nomor HP Saya Atau Mengisi Token Token Listrik Untuk Mendukung Kegiatan Kursus Ini Nomor Nya Ada Pada Deskripsi Sampai Jumpa Pada Video Berikutnya